Nah kita setelah sampai pada stream 9 ya Jadi kita di stream 9 ini kita akan menghadapi Dua kolom distilasi Nah dua kolom distilasi Ini yang kita coba simulasi Mudah-mudahan selesai Ini kemudian kita tentu tentang Topik lainnya seperti Sensitive analysis atau Optimization Nah kita stream stream 9 Masuk ke kolom T201 Nah di kolom T201 ini Kalau pergi ke bukunya Di bukunya Truton ini Udah ada berapa banyak tray Nah kayak misalnya kan Ini tray nomor 1 dia ada di stage nomor 1 Ini nanti berbeda definisinya dengan definisi yang ada di simetria Nanti kita lihat Tray nomor 1 kemudian tray nomor 22 Kemudian baru reboiler Nah reboiler disini di kolom ini Kita nggak tahu pasti apakah reboiler ini seperti apa dalamnya Tapi kita akan asumsikan dia seperti Ya satu stage lain lah di reboiler ini Nah jadi kita akan punya Satu sampai 22 stage Di dalam Kolom Kemudian Di beberapa textbook atau kalau belajar di sekolah Satu kolom Satu kolom Satu Apa namanya ini Kondenser ini pun dia ada satu stage Reboiler adalah satu stage Nah itu tergantung di definisi Kita lihat di simetria seperti apa Jadi kalau Kalau ini satu stage Ini satu stage Berarti total semua adalah 24 stages Tapi kalau ini tidak dianggap sebagai satu stage Ini tidak dianggap sebagai satu stage Berarti ya Apa namanya Ini ada stage 1 Ini stage 2 Sampailah ini mungkin 23 Ini 24 Kurang lebih seperti itu Oke Yang stream yang masuk adalah stream 9 Nah stream 9 ini Seperti telah kita ketahui bersama Merupakan multi komponen Metanol Dimetal ether Dan air Kalau kita lihat Sebelum kita Hal pertama yang kita lakukan Sebelum Melakukan Apa namanya Simulasi kolom destilasi Karena simulasi kolom destilasi ini adalah Proses pemisahan Yang menggunakan TTDD Atau relative volatility Relative volatility Atau alpha Semula Tipu volatility Sebagai bahan Atau sebagai dasar Proses pemisahan tersebut Jadi komponen yang lebih mudah Menguap Atau yang lebih volatile Dengan arti kata lain Titik didinya lebih rendah Dia akan berada di Dia akan Apa namanya Akan menguap terlebih dahulu Diikuti oleh komponen-komponen Yang titik didinya lebih rendah Atau yang lebih Less Atau yang less volatile Yang lebih Tidak mudah Menguap Nah Kurang lebih seperti itu Nggak tahu saya bahasa ini Jadi kalau kita lihat ini Kita punya Bapak Komoh yang kata Karena tiga disini kan Metanol Dimetrol ether Dan water Kalau kita google Atau kita cari MSDS nya Jadi pentingnya Untuk setiap simulasi ini Kita harus punya MSDS Untuk setiap komponen Kita lihat di MSDS nya Kita lihat properties nya Kita bisa pergi ke Katakanlah ya Nah Nah Di metal ether Katakan kita bisa pergi ke Wikipedia Salah satunya Ini saya kasih contoh Kemudian kita bisa pergi ke Data lainnya Dan NIST Nah Nah dari NIST ini Kita bisa lihat Katakan Face change data kan Nah T boiling dia adalah 249 Kelvin 249 Kelvin nya Dikerangin dengan 273 Sekitar berapa itu Sekitar 20an 30an Nah Di Di metal ether pun Yang bagian sini Eh bagian sini Di Wikipedia Di Wikipedia pun bagian sini Bagian yang sebelah kanan ini Nah kita bisa melihat ya Ini minus 24 Kita bisa melihat properties nya Nah jadi Jadi biasanya kalau saya Saya melakukan Proyek simulasi Atau melakukan analisis Saya akan gunakan data dari Nomor 1 Wikipedia ini Karena paling Paling singkat Yang kedua adalah Saya akan prekenis Nah Dari sini kita tahu Di metal ether dia Minus 24 Kemudian air Nggak boleh ceria Air 100 Methanol Sekitar 60an Mana dia Nah saya 64 Nah jadi kalau kita Urutkan berdasarkan Titik didi Di metal ether Paling atas DMI Kemudian metanol Kemudian air Jadi dari sini Kita akan tahu Kolom ini Nah kolom ini Paling atas itu Pasti di metal ether Nah Selebihnya Yang dua lagi Si metanol Sama air Dia akan ada di Bawah Oke Nah sekarang Nah sekarang logikanya Nah kita ingin Memisahkan di metal ether Di atas Sebentar kita tahu kan Di metal ether ini Adalah produk Nah produk Nah produk ini Akan kita jual nantinya Ini ada di kondens Kemudian ada di kondens Kemudian ada di kondens Masuk ke Flash drum Nah dari flash drum Ini dia akan dipompa Nah dan tidak Kelihatan ya Maksudnya In practice Dia akan ada line keluar Tapi di simulasi ini Tidak ada line keluar Ini menunjukkan Kalau semua Vapor stream yang ada di sini Stream ini Dia akan di kondens Sepenuhnya Namanya total kondensasi Dia akan di kondens Sepenuhnya Jadi tidak ada Dalam bentuk vapor Kemudian dipompa Dan sebagian Dikirim kembali Sebagai reflux Kemudian Selebihnya Dari level controlnya Selebihnya Dia akan dikirim Sebagai DMI Produk Yang masuk ke tank Nah DMI Produk ini Karena dia adalah produk Biasanya kita harus Apa namanya Mengikuti Aturan Seberapa besar Konsentrasi Yang diperbolehkan Supaya DMI Produk ini Terjual Nah dari sini kita bisa lihat Stream 10 Stream 10 1.29,1 DMI Ada 0,6 Metanol Jadi kalau kita mau hitung 129,1 Dibagi dengan totalnya 129,7 129,7 Sekitar 99,5 99,5% Nah itu adalah DMI Konsentrasi Yang harus kita produksi Sini Kita harus memproduksi 99,5 Malt Persen DMI Nah itu purity Itu apa namanya Purity Kejernihan Eh kejernihan Kemurnian Kemurniannya Nah kemudian Seberapa banyak Kita sudah tahu ya Kemurniannya Kita sudah tahu kemudiannya Kemudian kita Pertanyaan kedua adalah Seberapa banyak kita ingin Produksi DMI ini Tentu jawabannya adalah Sebanyak banyaknya Karena ini adalah produksi Produksi Karena ini adalah produk Nah sebanyak-banyaknya itu Bisa kita tarik Hubungannya ke Stream yang masuk Stream 9 Nah jadi Pemahaman tentang Stream 9 ini Untuk masuk ke kolom Disla itu sangat penting Di stream 9 Kita bisa lihat ya Stream 9 Stream 9 kita punya Sekitar 10.000 10.492 Kemudian DMI kita 57% Ini mass fraction ya 57% Dari ini Berarti kurang lebih Sekitar 5.000an 5.000an kilogram per jam Si DMI ini Atau sekitar 5 ton ya 5 ton per jam DMI ini Nah kita tentunya ingin Semua hampir semua Atau semua Kalau bisa sebanyak-banyaknya Si 5 ton DMI ini Kita ambil sebagai Produk Nah itulah tugas kita Dan itulah bagaimana Cara saya Mengontrol kolom Distilasi ini Yang ingin saya kontrol adalah Saya ingin purity 99.5% Atau Mass percent Nanti juga bisa Kita gunakan Dan juga Saya ingin Recover Sebanyak-banyaknya DMI ini Katakanlah Tadilah 5.000 ton Kalau saya recover 99% Saja Berarti apa itu Hitung sendiri lah ya 99% Dari 5.000 Kilogram per jam Tadi itu Kita bisa hitung Berapa DMI Yang kita akan Produksi Oke Nah Sebelum Simulasi Yang Reflex Ini saya Tanya kan Di feedback Reflux Apa gunanya Reflux Reflux Ini Seperti dia Kalau kita kirim Aliran ini Liquid ini Kebalik ke kolom Kita tahu Dari stream ini Dia ada vapor Liquid Nanti kan ada vapor Datang dari boiler juga Kemudian ada liquid Yang turun dari bawah Nah vapor yang datang Dari boiler Yang datang ke atas ini Dia tentunya mengandung Kompon-kompon ringan Seperti DMI ini Nah tapi dia tidak hanya Mengandung kompon ringan Seperti DMI Dia juga mengandung metanol Atau air Yang naik ke atas ini Nanti kita bisa lihat Profil konsentrasinya Nah metanol sama air Yang naik ke atas ini Dia harus dipisahkan Daripada DMI Karena yang kita inginkan Di sini adalah DMI pure Ya konsentrasi DMI 99.5 tadi ini Datang dari sini Kemudian ke sana Kemudian dari sini Kemudian dari sini Kemudian dari sini Nah jadi Dari top stage ini Stage 1 Vapor stream Yang dari stage 1 keluar itu Dia konsentrasinya 99.5% DMI Nah jadi untuk Membuang Metanol Dan air tadi itu Itulah gunanya Si Reflex tadi ini Untuk Kalau bahasanya Kalau masih ingat Namanya ini namanya Enriching section Jadi enrich Memperkaya Konsentrasi Top produknya ini Memperkaya konsentrasi DMI Untuk memperkaya itulah Kita harus Membuang Atau menarik Si komponen-komponen Berat Dari vapor stream Masuk ke dalam Liquid stream Jadi liquid stream ini Makin ke bawah Dia akan semakin kaya Dengan komponen-komponen Berat Tapi tentunya Komponen-komponen Berat dia itu Yang masuk ke dalam ini Tidak hanya komponen berat Tapi juga komponen-komponen Komponen ringan Tentu saja ya Tapi kita akan Maksimalkan komponen-komponen Beratnya Nah ini namanya Enriching section Ini namanya Stripping section Kalau masih ingat Stripping ini Maksudnya Melucuti Kita akan lucuti Jadi yang tadi itu Liquid ini Semakin ke bawah Dia memiliki Komponen berat Yang semakin besar Dan juga Komponen ringan Yang juga terikut Nah komponen ringan Yang ada di sini Itu Yakni DMI Itu yang akan Kita naikkan ke atas Nah itulah gunanya Reboiler ini Dia akan naikkan Ke atas Dilucutilah Si komponen-komponen ringan Yang ada di liquid stream Untuk naik ke atas Nah jadi gunanya Si reflux ini adalah Sekali lagi Gunanya reflux ini adalah Untuk Mengambil Komponen-komponen berat Yang ada di gas stream ini Semikian rupa Sehingga kita bisa Naikkan kemurnian Dari stream Yang akan kita Kirim sebagai Top product Oke Terakhir Untuk Kalau kita ingat Kita faham Sekarang ya Jadi semakin besar Semakin besar Reflux yang kita Yang kita berikan Kembali ke kolom Berarti Reflux yang tadi Semakin besar kan Katakanlah yang tadi 5 ton Jadi 6 ton Nah 6 ton tadi ini Akan masuk Komponen ke bawah kan Komponen ke bawah Komponen ke bawah Komponen ke bawah Katakanlah 6 ribu mol 6 ribu mol Dia akan ke bawah Dia akan kurang lebih 6 ribu mol juga Nah 6 ribu mol tadi itu Dia akan Diwapkan kembali Ke oleh Reboiler ini Untuk naik ke atas Nah kalau kita naikkan Reflux ratio nya Untuk mendapatkan Purity ini tinggi ya Naikkan reflux ratio lagi Jadi katakanlah 7 ribu mol Berarti kan lebih banyak ya 7 ribu ini lebih banyak Daripada 6 ribu mol Nah 7 ribu mol ini Akan turun ke bawah Kemudian dia akan Dipanaskan kembali Oleh Reboiler ini Diwapkan kembali Reboiler ini Untuk naik ke atas Jadi semakin besar Reflux ratio Kita bisa bayangkan Semakin besar juga Gebannya si kawan ini Si Reboiler ini Nah Reflux ratio yang besar Akan memberikan Reboiler duty yang besar Nah itu satu Itu hubungan antara Reflux ratio dan Reboiler duty Nah kemudian Untuk yang si Tray-tray ini Apa hubungannya Tray dengan Number of stages ini Atau tray ini Dengan Reflux ratio Nah seperti tadi kita bilang Reflux ratio ini ingin Mengambil Komponen-komponen berat Yang ada dari si Gaseous stream ya Nah tray-tray ini Adalah tempat Dimana proses Pemisahan itu terjadi Nah jadi Semakin banyak Tray Maka proses Tempat proses Pemisahan itu pun Akan semakin banyak Yang akibatnya Yang akibatnya Kalau kita punya Katakanlah Reflux ratio 6000 tadi Jumlah tray yang diperlukan Sekian Katakanlah 12 Kalau kita Tambahkanlah Apa namanya Air cucian kita ini Air cucian kita ini Untuk menghilangkan kotoran-kotoran tadi Tentunya kita tidak perlu Memiliki tempat pencucian Yang lebih banyak Karena kita sudah Menambahkan air cucian Yang lebih banyak Jadi jumlah tray ini Bisa diturunkan Untuk Reflux ratio yang besar Tapi refux ratio yang besar Akan membesarkan Reboiler Jadi kalau Dulu Tentunya bilang Kalau kamu perhatikan Kolom-kolom distilasi Di Eropa Dengan kolom-kolom distilasi Di Amerika Ada perbedaan yang besar Di Amerika ini Di Amerika Energi itu murah Crude oil itu murah Jadi Karena crude oil murah Ongkos untuk membuat Steam di sini Reboiler ini Murah Nah karena ini murah Mereka bisa buang duit Di sini Jadi mereka bisa bikin Duty sebesar-besarnya Karena murah Nah duty yang sebesar-besar ini Datang dari Reflux ratio yang besar Nah karena Reflux ratio-nya besar Number of stages itu Kecil-kecil Atau sedikit Sedikit Tray-nya sedikit Nah jadi kalau di Amerika Kalau kita lihat kolom Dia lebih gemuk Gemuk karena Ini besar Dia akan vaporize banyak Jadi lever diameter ini kan besar Diameter yang akan lebih besar Jadi gemuk Dan juga pendek Karena stage-nya Tidak terlalu banyak Nah tapi kalau di Eropa Nah karena Apa namanya Biaya energi itu Mahal Nah jadi mereka Nggak bisa Bayar seenaknya Jadi karena mahal Jadi energi yang diperlukan Untuk Reboiler ini Harus dibuat Sedikit mungkin Nah karena ini sedikit Yang di web price Semakin sedikit Tapi untuk mendapatkan Kualitas produk yang sama Dia harus naikkan Ini Number of stages tadi itu Jadi dia Kalau di Eropa Kolom ini akan Diameternya Relatif lebih kecil Dan juga Relatif lebih tinggi Jadi orangnya Langsing-langsing Di Eropa Kalau di Amerika Gendut-gendut Kalau lebih seperti itu ya Oke Kolom Kita pergi ke towers Di simetri ini Towers Kita punya Disrelation kolom Ada kolom Kita ambil yang Disrelation kolom Perbedaan di sini Adalah Ini saya Untuk Desain kolom Saya tidak Melihat simetri Punya tools Untuk melakukannya Karena desain kolom itu Biasanya kita punya Shortcut distillation Kalau punya di textbook Tidak ada shortcut distillation Untuk fans ke Dan ada tiga Ada tiga persamaan kan Untuk menghitung Number of Minimum of number stages Feed location Sama Feed location number stages Sama reflex ratio Nah itu Tidak ada option Di sini Dia ada sebagai Extension unit operation Yang kita harus aktifkan Tapi Nonetheless Kalau kita punya Ininya Saya akan tunjukkan Bagaimana cara Mendesain kolom ini Secara iteratif Kita masukkan ke sini Ambil kolom Kolom ini Kita sebut sebagai T201 Nah Oke Nah untuk Nomor satu Paling atas Kita lihat Paling atas Kiri ke atas Kanan Condenser Apakah tadi Total condenser Atau partial condenser Total partial Atau none None ini berarti Tidak ada Kondensiasi Kayak kolom Absorpsi biasa Yang kita punya Sekarang adalah Total kondensasi Kita mau kondens CDME itu Jadi liquid Semuanya Nah reboiler ini Tremorsi pun None atau cattle Untuk memudahkan Kita buat cattle Untuk sementara Kemudian Kita lihat ya Total feed stage Dia by default By default There's three stages Three stages di sini Maksudnya Satu di condenser Kalau kita pergi ke Specs and estimate Kita bisa lihat Nah satu di condenser Tiga di reboiler Jadi cuma ada Satu stage saja Yang ada di kolom ini Kalau kita pergi ke Schematic Schematic Nah ini Nah ini satu Ini satu stage Nah ini stage ketiga Di reboiler Kemudian ini stage kedua Nah stage kedua Dalam simetri ini Disebut sebagai ini Inilah satu stage dia Stage nomor dua Nah jadi Zina lah Stage nomor dua Yang diturunkan ke bawahnya Nah ini stage nomor dua Ini bisa kita buat Besarnya Kalau kita buat tambah Nah sekarang kita mau Kita tahu ya Ini ada 22 stage Kan di dalam kolom Ini stage satu Ini ada 22 Ini ada stage satu lagi Jadi kita mau menambahkan 21 stage Karena kita sudah punya Satu stage kan Kita sudah punya satu stage Di dalam sini Untuk jadi 22 Kita tambah 21 stage Nah kita boleh klik disini Add and remove stages Kita tambahkan 21 stages Di bawah Stage condenser Atau stage nomor dua Sukati Terserah ya Kita klik Nah jadi Secara otomatis Dia ada stage 2 Sampai 23 Atau kalau disini 1 Sampai 22 Nah fit Karena by default Tadi dia di stage 2 Dan kita tambahkan Stage di atas Stage 2 Atau di bawah stage 1 Dia ada di disini Tapi kalau di Di kolom ini Kita tahu Fit Masuk ke stage Nomor 12 Nah kita akan Pindahkan dia ke stage Nomor 12 Stage nomor 12 Ini stage nomor 12 Nah kalau kita pergi ke sana Nah ada stage nomor 12 F Stage nomor 12 Nah kalau kita lihat Skematiknya Kurang lebih seperti ini Nah jadi lebih 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 kelihatan ya New window pun boleh Kayak gini Nah jadi Stage nomor 2 Sampai stage 11 12 Dia masuk ke 12 ini Dan selesai sampai 23 Eh 24 Oke Nah Nah Dari sini Kita pergi ke Kalau tidak ada draw ya Tidak ada draw Tidak ada internal Setelah semua-semua ini Nah ini kita akan Diskusian terpisah nanti Kita pergi ke Spec estimates Nah ini disini Lebih straight forward Daripada Tools yang lain Spec estimates Katanya dia perlu Dua spesifikasi Dua spesifikasi Nah disini Sama seperti tadi Yang saya setelah Jelaskan Dua spesifikasi tadi Kalau masih Kalau tadi Pay attention Yang saya inginkan adalah Sekali lagi ya Yang saya inginkan adalah Konsentrasi DME 99,5% Dan recovery DME Sebanyak mungkin Katakanlah 99,9% Saya mau recover DME ini Jadi ada 0,1% DME Ya bolehlah kita turunkan Ke bawah Sini Nah jadi Itulah tadi Dua spesifikasi Yang akan saya gunakan Di simulasi ini Kita boleh gunakan Spesifikasi lainnya ya Terserah Tapi yang saya akan gunakan Dua ini Karena saya tahu Apa yang saya inginkan Nah by default Dia ada punya Kayak reflux ratio Kemudian condenser Kemudian reboiler Nah dia energinya ini By default Dia sudah ada Kalau kita mau tambahkan Sesuai dengan apa yang saya inginkan Tadi Kita klik add Di spesifikasi ini Kemudian kita pergi ke Komponen Spek Komponen spek Mall fraction Atau mass fraction Kita ambillah mall fraction Ini adalah DME 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 Purity Di stage 1 Condenser liquid Karena kita Tidak ada Condenser vapor Karena kita Total kondensasi Apa komponennya Komponennya adalah DME DME Oke Dia kita highlight Sini tapi tidak kelihatan Value nya kita boleh tulis disini Atau tulis disini Nanti tidak ada masalah Kita klik Klik create spek Jadi DME purity Mass fraction Tadi mass fraction Kalau kita lupa Kita boleh klik lagi Kita highlight Kemudian kita Klik edit DME purity Mall fraction Mall fraction DME Oke Ini mall fraction Kemudian Supaya lu Supaya gak lupa Kita boleh juga F2 Kita F2 DME Mall Purity Nah Kita mau 99,5 ya Berarti 0,99,5 Nah begitu kita enter Satu udah supply Tinggal satu lagi Tinggal satu lagi 2 kurang Satu Satu Nah Negeri Sobidom Satu Kita klik Lihat Satu lagi Saya mau dia recovery Saya mau dia recovery Kompon recovery Kompon recovery Kompon recovery Mass recovery Kata kan Naya DME Flow DME Create spek Nah DME flow Ini Kita mau recovery Dia sebesar Sebanyak mungkin 0,999 9 katakan Nah Begitu spesifikasinya Telah terpenuhi Dia perlu 2 Kita kasih 2 Degeri Sobidomnya 0 Jadi kita bisa Mulailah dengan Spesifikasi lainnya Yakni Pressure Nah di pressure ini Tekanan Setidaknya kita perlu Tekanan di atas Di sini Oke Tekanan Di top stream ini Dia telah disebutkan ya Tekanannya 10,3 bar Ini 10,3 bar Temperatur Temperatur yang Apa namanya Associated temperature Untuk yang 10,3 bar Ini 46 derajat celsius Menurut simulasi mereka Nah ini kita akan gunakan 10,3 bar 10,3 bar 10,3 bar Nah di bawahnya ini Ya katakanlah Stream nomor 11 10,5 bar 10,5 bar Kalau enggak kita bisa Asumsikanlah Berapa pressure dropnya Ini 10,3 Ini 10,5 Berarti pressure dropnya Cuma 0,2 bar Bar Oke Kita klik solve Nah begitu kita klik solve Dia sudah tersolve Cepat Kita perlu 99,5 More fraction Kita dapat 99,5 Flu rate nya Kita recover 0,999 Ya tekanannya Dia akan Asumsikan linear Untuk pressure drop Jadi kalau kita Reflex ratio Reflex ratio 0,64 Ya ini Reflex ratio nya Profil nya Kita bisa lihat disini Nah jadi Di atas ini Yang keluar dari Stage nomor 2 Yang ke atas 47,4 Jadi berbeda 1 derajat Kurang lebih dari sini Dia keluar 46 Kita 47 Ya gak ada masalah Kemudian Di condense Kan kemudian di condense Condense Jadi liquid Full liquid Jadi temperatur disini Stream 10 46 Juga Kita Temperaturnya Sekitar 40 Ya 45 Kurang lebih Ya Nah kita bisa lihat juga Kita boleh tambahkan ini ya Kayak Untuk profile Profile yang lain Kayak misalnya Saya mau Lihat konsentrasi Si DME Di Tray Dalam liquid Katakanlah ya DME Liquid Fraction Mol Ini kalau gak ada apa-apa Berarti dia mol Kalau dia ada kayak mass Dia mass Kalau by default Kayak seperti ini Dia mol Mol DME Ini yang penting sama kita Kita klik ok Nanti akan muncul disini Nah jadi 99,5% Si DME Di Condenser ini Untuk liquid ya Kemudian kita bisa lihat Profilnya Kita boleh plot Plot Nah ini temperatur Nah ini Nah temperatur disini Kita bisa lihat ya Untuk stage yang telah kita Tetapkan Kita ada punya 24 stages Tergantung Ini adalah reboiler Tase nomor 1 Kemudian Eh sorry Condenser Tase nomor 1 Ini top stage Dari kolom Terakhir Ini adalah reboiler Ini adalah Stage nomor 20 20 21 22 23 23 Nah ini stage nomor 2 Nah jadi kita bisa lihat Profil temperaturnya Semua ini Nah di kolom Destilasi Seperti halnya kita belajar Flash Flash separation dulu Untuk setiap proses Pemisahan itu Dia tergantung dari Apa namanya Bisa kita lihat Prosesnya terjadi atau tidak Dari perubahan temperatur Jadi perusahaan konsentrasi itu Bisa kita lihat Dari perubahan temperatur Kalau kita lihat profilnya Kurang lebih dia Di sini terjadi Perubahan Konsentrasi Karena ada perbedaan Temperatur tadi itu Ini tidak terjadi Apa-apa Kurang lebih Kurang lebih 1 2 3 Inilah 4 stage Ini mungkin kita bisa Kita lihat ya Tidak ada perubahan Temperatur Kurang lebih Cuma sekitar 1 derajat Nah di sini juga tidak ada Terlihat Signifikan perubahan temperatur Nah di sini Stage-stage ini Dan stage ini Bisa kita Lihat Kalau tidak terjadi Perubahan Proses pemisahan Apapun Kita bisa lihat Di Tukar ya Nah saya tukar stage ini Jadi Atau tambahkan ini Boleh Boleh Nah Yang biru Temperatur Yang ini adalah Hitam adalah Konsentrasi CDM ini Nah Lihatnya Di stage ini Stage 1, 2, 3, 4 Ini Temperatur yang sama Konsentrasi DMI pun Kurang lebih sama Ini juga Temperatur yang sama Konsentrasi DMI pun Kurang lebih sama Jadi stage ini 3 di sini Kurang lebih 3 di sini Kurang lebih Itu sebenarnya stage ini Tidak ada gunanya Jadi kita bisa buang Sebenarnya Stage-stage ini Ini kita bisa buang ya Nanti saya tunjukkan Gimana cara buangnya Kemudian Nah Profil ini Profil ini Karena model simulasi kita Adalah model simulasi Equilibrium Di sini By default Kita gunakan Equilibrium Nah Efisiensi ini Bisa kita tukar Ini satu-satu semua Jadi kalau kita Mau punya Katakanlah kita Ada data dari Lapangan Atau bagaimana Kita bisa edit Efisiensi ini Demikian rupa Sehingga Katakanlah yang ini Sekitar 0,5 Katakanlah ya Kita bisa edit Dia semikian rupa Sehingga profilnya Sesuai dengan Profilnya sesuai dengan Apa yang kita Lihat di lapangan Setidaknya Dan konsentrasi Nah Gak tahu saya ada Perbedaan Nah dia ada Tadi 0,64 kan Sekarang 0,65 sedikit Jadi karena dia Efisiensi lebih rendah Di sini Jadi kita perlu Sedikit Reflex Lebih tinggi Untuk mengkompensasi Dari ketidak Efisiensian Ketidak efisiensian Si Apa namanya Tray Atau stages Di sini ada juga Warning Feed pressure 75,92 bar Lebih rendah Daripada pressure At its stage Ini bisa kita Kontrol Terserah Kita bisa naikkan Kita bisa naikkan Tekanan di sini Kita buka Profilnya sedikit Jadi tekanan di sini Akan lebih naik Semikian rupa Sehingga dia bisa masuk Pada tekanan yang sesuai Oke Satu yang saya ingin Tunjukkan juga Profil Profil Biasa Sama seperti tadi Kita bisa buat Port juga Kemudian Ini Tray Ini Convergence Ini nanti bisa Diltak-diltak lain Ini damping factor Kemudian Apa yang Tunjukkan lupa saya Feed location Eh sorry Ini Add and remove stage Karena kita mau buang Tiga stage di sini Tiga stage di sana Jadi kita buang Feed stage kita adalah Stage nomor 12 Stage nomor 12 Ini kita stage nomor 12 di sini Di sini Saya mau buang Satu, dua, tiga Di sini Setelah stage nomor 6 Katakanlah ya Karena gak ada gunanya Buang tiga stage Di bawah stage nomor 6 6 6 Di bawah stage nomor 6 Remove Nah Begitu kita remove Kita lihat di Reflexation ini Gak berubah banyak ya Sekitar 0,64 Gak berubah banyak Ini ada sedikit Perubahan temperatur 8,6 Setengah 88 Jadi kurang lebih Ada 1 1,5 derajat Celcius Nah di sini Stage ini Nah ini juga gak terlalu Buang banyak ya Nah sebelum kita buang Karena kita stage Stage 12 itu ada Feed di sini Feed di sini Benar gak Feed kita itu sesuai Dengan posisinya sesuai Ini kita mau Saya lihat ya Energi Reboiler itu Apa nih 585 kilowatt Oke Saya mau Mana dia Oh ini dia Nah Mol konsentrasi Konsentrasi Mol si Feed DMI 0,4 0,4 0,4 Jadi kalau kita masukkan DMI di stage 12 Stage 12 di sini 0,4 Apakah di sini 0,4 Nah di sini Sekitar 0,2 Ya 0,4 itu ada Sekitar sini 0,2 Nah jadi Kalau kita masukkan Di sini Kita masukkan DMI yang Lebih tinggi Konsentrasinya Dibandingkan Dengan konsentrasi DMI pada stage ini Pada stage ini Saya ulang ya Pada stage ini Konsentrasi DMI Sekitar 0,2 Sementara kita masukkan DMI 0,4 Jadi Lokasi ini Sebenarnya Tidak terlalu sesuai Dengan Feed yang kita Miliki Jadi kalau kita Pindahkanlah Lokasi feed ini Dari sini Ke daerah yang Lebih tinggi Katakanlah Stage nomor Apa nih Stage nomor 4 Stage nomor 4 ya Kita pindahkan ya Ke stage nomor 4 Kita lihat nanti Ada bedanya di sini Ini sekitar 0,5 0,585 Saya ingat ya 585 0,64 Saya pindahkan dia Ke stage nomor 4 Nah di stage nomor 4 Ternyata yang tadi saya gunakan Tidak terlalu Tidak terlalu Bagus hasilnya Lihat nih Reflexnya lebih tinggi Revolernya juga lebih tinggi ya Jadi Salah tadi perhitungan saya Kita turunkan kembali ke 12 Kemudian ke Oke kita gunakan ini Kita gunakan Si Case tadi Nah di sini kita Case tadi Kita akan variasikan Karena kita tidak tahu ya Kita akan variasikan Kita mau tahu Di mana sebenarnya Stage ini yang bagus Kita pergi ke Tools Kita pergi ke Case tadi Tools Case tadi Nah dari case tadi ini Nah Independent variable Independent variable nya adalah Fit stages Kita lihat ada yang bisa tidak ya Fit stages Kita ada dua cara Kita klik di sini yang Yang bikin lama Tapi kita bisa pergi langsung ke sini Fit stages ini Nah kita klik kanan Klik kanan di sini Kita masukkan ke Case tadi satu Karena case tadi ini Sudah kita buka ya Kalau kita tidak buka Dia tidak akan muncul ini Kalau katakan saya tutup ya Bisa tidak dia tutup Kalau saya tutup Ini klik kanan Nah tidak muncul ya Tapi kalau saya buka Saya buka terlebih dahulu Ini kalau semudian Saya klik kanan Ada yang akan muncul Case tadi satu Dia sebagai Independent variable Dia akan yang kita Variasikan Dependent variable Kemudian kita pergi ke Yang ini Ini kita klik kanan juga Add ke case tadi Dia sebagai dependent variable Reboiler duty Nah Oke kita telah tentukan Dependent variable yang Reboiler duty Independent nya ini Apa yang mau kita variasikan Kita mau variasikan Ininya Lokasinya Katakan kita mau masukkan dia Stage 2 Sampai stage Kita punya Berapa stage 21 stages 18 Atau 19 Atau 20 Nah 20 stage Kemudian Points Kita mau setiap Setiap stages Kita mau setiap stages Atau gimana Buat layar By default Yang ini boleh kita Tambahkan Katakan A15 Atau 20 lah 20 kurang 2 Berarti 18 Katakan A15 Per stages Nah 2 3,4,5,6,7 Sampai lah Oh ni ada Satu stage missing Kurang lebih lah Karena ada linear Ini how Ready Nanti kita bisa lihat Results ini Klik run Results Nah Untuk stage Satu Satu Dua Tiga Empat Masalah Plastic 19 Kita bisa lihat Regulat Kita boleh plot Karena gak kelihatan Nah Energi Y-axis Ini number of stages Sorry Fit stage Di sini Regulat yang besar Kita turun 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 0,5,5,8 5,8 Jadi Pada Pada dasarnya Titik 5,8,5 Ini adalah Di daerah-daerah Yang dimana Fit stage itu Optimum Regulatnya Sedikit ya Nah kurang lebih Seperti ini Jadi kita tahu Kita bisa Masukkan si Fit itu Ke stage Inilah 6 atau 7 Atau 8 5,8,5,3 Kalau kita mau ambil Yang tiga 5,8,3 7 atau 8 Nah di sini Kita Oke Kita akan ambil Saran dia 7 atau 8 7 6,4,5,8,5 Something Nggak terlalu sama ya Tapi anyhow Oke lah Kalau lebih seperti itu Yang ini pun Kita bisa buang ya Sebenarnya Kita bisa buang 1,2,3 Tapi saya biarkan aja dulu ya Nanti teman-teman buang sendiri Nanti bandingkan bagaimana Dengan reflux ratio Dan selanjutnya Oke Setidaknya kita bisa ini Kita save Nah Kita ambil Stream Stream DME ini Stream Stream Nombor 10 Yalah Stream Nombor 10 99,5 Kemudian Stream Nombor 11 Stream Nombor 11 Stream Nombor 11 Kita turunkan tekanannya Karena ini tekanan yang berbeda Dari 10,5 bar Ke 7,4 Oke Valve Stream Stream Nombor 12 Kan 12 Otomatis Delta P 7,4 7,4 7,4 Oke Iya Kemudian Dari sini Kita Tambahkan Lagi Satu Kolom Distilasi Oh ya tadi Ini Ini adalah Sisa-sisa DME yang Tidak terbuang Kemudian Kita ingin Memisahkan Ingin Memisahkan Metanol Dari air Metanol Dari air Ingat Metanol tadi ini Tidik-tidiknya 64 derajat Celcius Ini 100 Lebih kurang Jadi Metanol itu Akan pergi ke atas Si air Pergi ke wastewater treatment Ke bawah Kirim ke sini Kemudian Kita double click Nah Sekarang Bapak tekanannya Nah Sekarang Semuanya Tekanan ini Lihat ini Pada tekanan 10 bar ini Kita pengen Dia sebagai liquid produk Kita ingin dia sebagai liquid produk Jadi liquid produk ini Kita tahu dia boil Minus 24 Tadi Jadi kalau Minus 10 pun Ini udah liquid Eh sorry Minus 10 dia udah vapor Minus 10 dia udah vapor Tapi begitu kita tekan Dia akan jadi liquid Nah tapi Pada tekanan berapa Karena yang 8 ini pun Stream 8 Stream 8 Stream 8 itu 13,4 bar Stream 9 10 itu Sekitar 10 bar Nah jadi Apa namanya Nah ini 13 bar Ini 10 bar Tadi ini Kurang lebih disini Nah Pertanyaan adalah Kenapa harus 10 bar Kenapa gak 12 Atau 11 Katakanlah ya Boleh aja kita buat 10, 11, 12 Tapi kalau kita buat 13 bar Kita akan Untuk 13 bar Berapa titik Apa namanya Boiling point Untuk GMI ini Nah itu harus buat Yang kayak Graph Graph Yang ini tadi tuh Atau graph seperti ini Untuk yang Pure component Nah Di sini Kalau kita naikkan tekanannya Dari 10 ke 11, 12 Berarti kan kita harus Konsekuensinya adalah Apa namanya Material dan ketebalan material Di associated Proses equipment Di sini Kemudian juga Kalau kita turunkan Lebih rendah lagi Untuk save Cost di sini kan Karena kita gak mau tebalkan dia Kita boleh tipiskan Equipment di sini Untuk yang tekanan lebih rendah Tapi semakin rendah Tekanannya di sini Titik didih yang GMI ini Juga akan semakin rendah Selembikian rupa Sehingga Sekarang ini dia Didinginkan Atau Didinginkan Diturunkan temperaturnya Dengan menggunakan Cooling water Katakanlah Cooling water kita Sekitar 30-30 Jadi Atau 30-35 Jadi kurang lebih ada Sekitar 15-10 Derajat celcius Delta T Antara cooling water Dengan Si GMI ini Nah Kalau kita turunkan Dia menjadi 9 Bar Nah temperaturnya 46 ini Bukan 40 lagi Mungkin lagi Sekitar 40-an Atau lebih ke 30-an akhir Nah itu kita gak tahu Kita boleh Kita bisa simulasikan Nah Pemilihan tekanan di sini Lebih banyak Pada Pada kenyataannya Ditekankan pada Keberadaan Keberadaan Cooling utility Yang kita punya Ya Dan yang Cooling utility Yang paling murah Adalah cooling water Nah jadi Typically Biasanya Top pressure di sini Dikontrol oleh Berapa titik didih Komponen yang ingin kita Dinginkan Oke Itu satu Tapi pada Maksudnya untuk Industri-industri yang Heat sensitive material Katakanan heat sensitive material Jadi dia Pada Pada temperatur Katakanan 20-30 Itu pun dia udah Mengalami denaturasi Atau pada dekomposisi Untuk makanan Biasanya Jadi Tekanan di sini Memang Mau gak mau Kita gak bisa turun Kita gak bisa naikkan Temperaturnya lebih dari 30 katakanlah Nah jadi Mau gak mau Kita harus gunakan Refrigerasi Di kondensornya Nah jadi tekanan ini Bisa kita turunkan Lebih Lebih rendah lagi Oke Itu mengaitan tekanan Jadi Argo yang sama Bisa kita gunakan di sini Dia 7,3 Tapi 7,3 Yang pun 121 derajat celsius 7,3 ini Mungkin berkaitan dengan Ini kan dipompak kembali ya Dipompak kembali Kesini Yang 7,3 ini Ya gini Bisa-bisa diturunkan Saya gak ada Gak ada alasan Saya pikir kenapa Kenapa dia harus 7,3 Jadi ini Kita bisa turunkan Tekanan ini Sedemikian rupa Sehingga Temperaturnya Lebih kurang juga 40, 50 derajat celsius Coba kita lihat ya Stages 1 sampai 26 26 Sorry Total kondensasi juga Kita metanolnya Yang liquid Kemudian Kemudian 26 26 Berarti Kurang 1 ya 25 14 14 14 Kemudian Tekanan Tekanannya 7,3 Stream 7,6 Sekitar 0,3 bar Juga 7,3 7,6 7,5 Oke And then Sama halnya Degravidum 2 Yang saya inginkan adalah Yang saya inginkan adalah Kembali sini Saya ingin tentunya Semurni mungkin dong Metanol yang ada di sini Saya gak mau ada air di sini Karena air ini harus dibuang keluar ya Kalau air ada di sini Air ini akan pergi ke sana Masuk sini atau ke sini Yang pergi sini Akan pergi sini PGG ini Sini-sini-sini Diproduksi lagi di sini Jadi akan banyak akumulasi air Yang akan kita Tampung di dalam Sistem ini Jadi kalau akumulasi airnya Banyak Tentunya Proses equipment ini Akan semakin Akan membesar Proporsional dengan jumlah air Yang ditambahkan itu Nah jadi Kita ingin Saya inginkan Minimumkan air di sini Katakanlah ya Atau Memaksimumkan Si metanol Atau Minimumkan air pun Lebih tepat Karena kalau kita Maksimumkan etanol Si air ini Kita bisa bikin ya Maksimum etanol Recovery Berarti dia satu Recovery dia Tapi konsentrasinya itu Kalau kita tidak kontrol Air ini bisa naik ke atas Kalau kita buatlah konsentrasinya itu Sekitar 0,999 Katakanlah Bisa tidak ya Kita lihat Komponen spek Moll spek Atau mass Sekarang ini Metanol Mass Purity Metanol Metanol Kemudian Recovery Metanol Recovery Metanol Recovery Metanol Recovery Metanol Mass Recovery Oke Purity nya kita mau Kita tidak bisa buat S99 Karena Kita tahu ada DMI di sini ya Jadi kalau Nah di sini Sedikit agak Agak lebih tricky Kita ada DMI Dan DMI ini Akan naik ke atas ya Ini mass Mass pula saya buat Tapi okelah Mass 6,01 2072 Jadi 2072 Ini tambah 6 Ini sekitar 2079 2079 Nah Jadi 2079 ini Kalau kita inginkan Recal Purity dia 2072 2079 Kalau kita bilang ya Kita tidak mau ada air di atas Seperti 2072 Dibagi 2079 Ini sekitar Nah purity dia sekitar 99,6 6 Itu purity dia Tanpa ada air Lebih kurang ya Tanpa ada air Tapi Kalau naik air ini ke atas Maka dia Purity nya akan turun Jadi kalau kita Apabila kita buat 99,6 pun mungkin bisa Dengan harapan Air tidak naik ke atas Tapi kalau air naik ke atas Atau dia turun ke bawah Nah itu agak repot Oke Kita lihat 0,996 Kp nya 0,999 Oke Test off Nah Kita perlu reflux ratio Sebesar 3 Nah Cukup besar juga Reflux ratio nya Padahal number of stages nya Sudah cukup 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 banyak ya 28 7,3 bar Dia 121 Tadi kita 124 Kurang lebih Oke lah Plot Eh Plot Saya ingin lihat Mana dia Oh ini dia Mas 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 air Nah Nah Sementara kemanam Air ada terikut sedikit ya Apakah air Apa metanol di bawah Metanol tidak ada di bawah Jadi kita oke Masuk ada Pure air Yang kita kirim ke Kirim ke Wast water treatment Jadi memang kita Tidak ada membuang Si Metanol sedikit pun Karena metanol ini adalah Metanol ini adalah Fit kita Jadi kita tidak boleh buang fit Meskipun dia unreacted Kita harus kebalikan sebanyak mungkin Eh Mata dia Metanol Nah Pure Metanol Nah lihat nih Stage nya banyak Tapi yang tidak guna Stage ini kan berarti tidak guna nih Stage ini pun Kurang berguna Nah ini kita bisa buang Nanti teman-teman buang sendiri ya Dengan cara yang sama Maze friskan air Yang ini Yang hitam Yang sama Pada stage yang ini Pada stage ini memang Tidak ada gunanya Stage ini pun Kurang berguna Jadi ini stage ini Bisa kita buang Kita bisa pendekkan kolom ini Tanpa Mengganggu Reflex dan reboiler Duty Nonetheless Kalau Kalau tidak mau melihat ini kan Si bar ini Kita 7,4 ya Ya sorry 7, Apa tadi ini 7, 7,4 kan Dia masuk 7,4 Pergi ke Ini Stage ini 7,44 7,44 Nah ini kita bisa naikkan Dia 7,5 Katakanlah ya Kalau kita mau Malas kok Kita malas melihat ini 7,5 Nah Kita klik di sini Tadi Ada hilang Kemudian yang ini pun Kalau kita malas melihatnya Ini kadang-kadang Ini terlalu misleading ya 72,36 bar Lower than pressure At stage ini Maksudnya bukan ini artinya Angkanya bukan seperti itu Profile Kita ada di stage nomor 7 96 Eh 110,36 Speed kita adalah Speed kita adalah 9,64 Ini 9,64 Yang ini 10,36 Berita kita buat 10,4 Kita buat 10,4 10,4 Berapa itu 10,4 Oke Nah jadi Nah Tadi pun dah hilang Oke Sebelum kita tutup Recycle Jadi recycle Kita break sejenak Atau Saya akan jawab pertanyaan Ini DME Stream nomor 10 kita ini Stream nomor 10 kita adalah Stream nomor 10 yang langsung Keluar dari sini ya Jadi tidak ada pompa Jadi kalau kita lihat tekanan pun Tekanan 10,3 bar Sebentar di sini Stream ini Dipompa Jadi dia lebih tinggi Daripada 10,3 Ya ini Ya 11,4 Katakanlah ya Kemudian ini pun sama Yang si Stream nomor 13 ini Punya kita 7,3 Tapi karena ini dipompa Ke 15,5 Langsung dipompa Ke Titik ini Karena dia mau digabung Tapi nanti kita akan Sambung ke sini Waves water kita turunkan Ke 15 15 50 derajat celsius 14,15 14,15 14,15 Kolar 14 Kemudian I208 30 Kilo pascal Katakanlah Kemudian 50 derajat celsius Atau kita letak di sini Di main data ya Kalian ini adalah Degree of freedom Page Yang telah Dibuat oleh Simil 3 Jadi memudahkan kita Untuk melihat Apakah Degree of freedom Yang kita gunakan Benar atau enggak Ini stream nomor 15 Waves water treatment Oke Selama kita tutup Recycle Kita diskusi dulu Ini stream nomor 13 13 Break Sejen 13 Oh X-13 Yang disini Ini Ini T202 Ya Questions Ada Hmm Eh I am sharing Ini saya Sharing desktop Tadi kan Sudah mas Emang tadi awal-awal Ada hilang Cuma udah Bisa Oke Sorry Sorry Ya Yang ini Jika tidak ada Referensi seperti ini Kalau kita maksudnya Untuk melakukan desain Untuk melakukan desain Kita harus sizing Iya Betul Betul Dan cara sizing Seperti Kalau mau trial and error Seperti yang saya buat tadi Katakanlah kita Size Buat aja Number of stages Kata 50 Kita buat dari Stage Kita buat dari Kita mulai dari Stage yang banyak Nah jadi katakan 50 Nanti kemudian kita bisa Lihat plotnya kan Kita bisa lihat plotnya Apakah dia horizontal Seperti ini Kalau horizontal berarti Stage ini Tidak ada gunanya Nah kita bisa buang Nah itulah cara Quick Quick and dirty Way to design Distillation column Nah nanti Kemudian untuk Mengetahui Dimana V-stage yang Lebih optimum Nah kita bisa gunakan Case tadi Seperti tadi Saya tunjukkan Dimana V-stage yang Benar Lebih kurang Seperti itu Itu cara Quick and dirty Kalau mau cara yang Lebih textbook Lagi Kita kembali ke Textbook Kita pengen ke Textbook Nah ini Textbook ini Ini dari Post design and Integration Robin Smith Dia ada cara Untuk yang Multi-component Design Basically ya Ada dari Vensker equation Untuk yang ini Number of stages Kemudian Minimum Reflex ratio Kemudian Satu lagi Si Feed stage Nah bisa Bisa dibaca Bukunya ini Saya lupa di mana Ini minimum Reflex ratio Dengan Underwood Kemudian Vensker tadi Untuk minimum Number of stages Kemudian Feed stage Feed stage Dimana lah Feed stage nya Dia ada hubungannya Sama Mana Number of stages Ada Baca lah Bukunya nanti ya Lupa ya Number of stages Feed stage Nah nantilah Kita baca lagi Buku ini Tapi kurang lebih Seperti itu Ya Cara quick and dirty Kalau kita punya Cost Untuk cost Katakan kita punya Cost sizing Kita bisa buat Cost sizing nya Eh cost sizing nya Kita bisa gunakan Nanti kita tunjukkan Proses calculator Nanti kita bisa langsung Cost sizing disitu Kalau kita punya cost lah Katakan untuk Cost approximation Number of stages Cost nya berapa Kemudian si Reboiler cost nya berapa Dan seterusnya Jadi kita bisa bandingkan Nggak hanya Menggunakan Reboiler duty Tadi yang plot saya Tadi kan Reboiler duty Kita bisa buat Cost duty Nanti kita gunakan Ini proses calculator Sebentar Kemudian Apakah ada Dalam semuanya Dimana tower Menggunakan packing Ada 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 Tapi Itu lebih ke Dia rating Simple rating Kalau mau Tapi Saya harus dengar Itu pertanyaannya Ini packing Untuk perhitungan Vapor liquid equilibrium Apakah kita pakai Packing atau tray Itu nggak ada hubungannya Itu nggak ada hubungannya Yang perlu saya tekankan Ini Cuma ada hubungannya Ketika kita Mau sizing Jadi untuk packing Ada namanya Head equivalent HCTP Head equivalent tray Entah Apa lagi Head equivalent Tray Something Jadi Untuk yang tray Kata kan Random packing Atau structured packing Kata kan Random packing Dia punya Satu tray Itu Satu tray Karena kan Kalau kita tray Ini kan Satu tray Ini Equivalent Dengan berapa Panjangnya Packing Itulah HCTP Jadi Untuk random packing Kita bisa asumsikan Kalau kita pergi ke Cove bleach Atau ke Sulzer Dia akan Kasih tahu Berapa Kurang lebih HCTP Dia Katakan Kalau untuk random packing Sekitar 70 cm 80 90 cm Atau bahkan 1 meter 1 meter Untuk 1 stage Untuk 1 tray Jadi Untuk structured packing Dia bisa lebih Renang lagi Ketengah 30 cm Atau 40 cm Atau 50 cm Tergantung dari Studge packing Seperti apa Jadi Packing Atau tray Itu cuma berhubungan Kepada dimensi Kolom ini nanti Tapi perhitungan Paper liquid Equilibriumnya Sama Ya Kalau kita mau pergi ke sini Kita mau lihat ya Katakanlah ya Tower sizing Kita pergi ke tower sizing Dia by default Dia akan gunakan Shift Tapi ini untuk Untuk rating Segala macam Kenapa bisa ada 3 Ini saya Tidak tahu Nonetheless Kalau kita ambil Ini ya Biasanya Kalau saya cuma lihat Satunya Sebenarnya Ini dia ada Kayak katakan Default ya Default ya Kalau kita Rating atau Design Design kita bisa Dia akan pergi ke sini Dia tidak ada hubungannya ya Design disini Rating ini adalah Lebih ke hidrolik Lebih ke hidroliknya Nah kalau kita Design kita bisa Configure lah nih Design Flag factor Wave factor Tapi kalau kita ambil Kalau kita ambil Default katakan Si glitch ini ya Kita pergi Kita pergi kerating Kita pergi kerating Kemudian kita gunakan Ini Pressure drop Calculation Kemudian kita Kepada gunakan Go glitch Kita Diameter Katakan 0,7 0,7 0,6 0,4 5 Ini ada 3 Ada 3 seksi Somehow Kita ikutin aja dia Ini dari Nah By default Dia ada Dari stage 2 0,7 meter Stage 3 Sampai 7 0,6 Stage 8 Sampai 20 0,4 Jadi dia Apa namanya Kolomnya itu agak Besar Kemudian kecil Kemudian kecil Jadi kayak Kayak kerucut terbalik Ini kalau kita lihat Jadi kalau kita buat Result Flat factor Kita bisa lihat Yang ini Downcomer Rated flat factor Kita bisa lihat Berapa Si capacity factor Basically Nah Ini pressure drop Segala macam Intrainment liquid Biasanya kan Kita lihat kan Si flat factor Sama si intrainment Ini kan Jadi Sekitar 0,5 Jadi oke lah Untuk yang Sizing yang Seperti ini Kemudian Kalau kita tukar ke packing Sebentar ya Saya mau tukar ke packing Design Saya mau tukar ke packing 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 Nah ini Save Saya tukar ke packing Nah kalau ini Saya tukar ke packing Saya ambil inilah Ini saya tukar ke packing Tengah-tengah Ini kita bisa buang ya Kalau mau buang Buang enggak Enggak Ini kita bisa gunakan Untuk packing Kita pergi ke Packing 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 type Packing type Random packing Atau structured packing Kata kan lah ya Random packing Untuk diameter Berapa tadi Mana diameter Mana ini Nggak kelihatan Oh dia terdi Oh dia terdesign Automatically Terdesign Kata kita Pua desain Tapi kalau kita mau kereting Kita mau kereting Packing Kita pergi kereting Kemudian Packing name Kita kasih nama sendiri Kemudian Packing area Ini biasanya Ada di Manufacture Packing type Packing Packing length Prestige Ini HTTP Tadi itu Kemudian Mana diameter Nah ini 0,7 0,7 Diameter Si packing Tadi ini Jadi dia Sama lah Ini sama ini Kurang lebih sama Kita lihat ya Si Hasilnya Jadi yang stage 2 Jadi itu Sekitar 0,5 Si flat fraction Tapi yang stage packing Tadi kita punya Tadi itu Tapi dia tray tetap Tapi kita tahu Ini packing Ini sekitar 0,4 0,5 Jadi kurang lebih Tergantung dari trafficnya Kalau kita naikkan Nah dia Allah Mana lah Si diameter tadi Susah betul Satu Nah Nah begitu kita naikkan Satu Nah ini Daerah sini dia 0,2 lah Jadi sangat tidak Flooding sama sekali Orang lebih ya Jadi kita Basically Untuk packing Dan rating ini Tray dan packing ini Kita bisa lihat Rating Dan Ya Basically Yang si Whipping sama Flooding Link tadi itu bisa-bisa Kita simulasikan Oke Kemudian Apalagi Waalaikumsalam Untuk Melokasi pada Stave Masukkan Terserah Kalau ini memang Kalau ditanya ada Akan selalu ada Parameter lain Karena tergantung Dari apa yang kita inginkan Ya Apa yang kita inginkan Kalau yang sekarang ini Kita Yang sekarang contoh ini Adalah saya pikir Pertimbangan Reboiler Duty Karena Asumsi saya adalah Duty Ini datang dari Steam Datang dari Fuel gas Datang dari Berapa banyak duit Yang kita punya Jadi Semakin besar Duty Semakin besar Fuel gas Yang kita inginkan Tapi kalau Fuel gas itu Murah Ya saya Tidak peduli Yang saya inginkan Adalah Apa namanya Material steel Saya mungkin Mahal Jadi Semakin besar Kolom itu Semakin mahal Jadi saya Pengen Dia Semakin Saya kecilkan Atau semakin Saya tinggikan Kurang lebih Seperti itulah Jadi Parameter-parameter lain Seperti Cost Biasanya Cost Untuk Reboiler Dan Cost Untuk Condenser Cost Untuk Condenser Ini Biasanya Insignificant Karena Cooling tower Tapi kalau Mau dimasukkan Juga Bisa Jadi Kalau kita Ambil Kita Buat Contoh Sekarang Disini Saya Ambil Katakan Nah Process Calculator Sekalian Kita Baca Process Calculator Process Calculator Ini Kayak Excel Biasa Tapi Dia Memang Simetri Punya Excel Tapi Saya Lebih Menggunakan Biasa Memang Process Excel Nah Koneksi Itu Agak Lambat Karena Memang Dua Software Yang Berbeda Jadi Saya Lebih Cenderung Menggunakan Process Calculator Lebih Cepat Jauh Lebih Cepat Daripada Excel Excel Ada Excel Unit Ada Tapi Lebih Lambat Dan Saya Malas Menggunakannya Jadi Saya Lebih Cenderung Menggunakan Process Calculator Katakan Reboiler DFT Ini Reboiler DFT Ini Datang Dari Sini Kita Ambil Double Click Kemudian Estimate Kita Ambil Sini Copy Connection Kita Letak Sini Oke Katakanlah Ini Untuk Satu Kilowatt Dia Satu Rupiah Mungkin Katakanlah Satus Rupiah Seribu Gak Tahu Saya Bapak Terserah Kami Ini Adalah Rupiah Per Ini Watt Rupiah Per Rupiah Per Second Ini Rupiah Per Joule Kemudian Condensed Duty Ini Kita Bisa Ambil Katakanlah Copy Connection Kemudian Paste Connection Nah Disini Kita Kali Ini Kali Kali Seribu Ini Kali Sepuluh Biasanya Kali Tergantung Cost Total Cost Material Cost Memboleh Juga Number of Stages Bisa Gak Saya Ambil Sini Nambah Stages Nekanya Gak Bisa Saya Ambil Dia Harus Sebentar Profile Oh Gak Bisa Saya Ambil Nambah Stages Gak Ada Pilihannya Nah Jadi Katakanlah Untuk Yang Ini Kalau Mau Number Stages Nanti Bisa Dilihat Hitung Terpisah Saya Ambil Material Cost Mungkin Teman-teman Harus Bisa Cari Korelasi Antara Material Cost Dengan Karena Semakin Besar Reboiler Vapor Semakin Besar Reboiler Semakin Besar Reboiler Semakin Besar Vapor Semakin Besar Karena Vapor Semakin Besar Diameter Harus Semakin Besar Nah Kalau Diameter Semakin Besar Berapa Cost Material Jadi Mungkin Katakanlah Kita Bisa Mengasumsikan Ini Sebagai 1 Kali 1,5 Atau 2 Terserah 2 Kali Ini Cost Function Yang Teman-teman Buat Tergantung Dari Reboiler Duty Katakan Ini Harus Dicari Sendiri Enter Kemudian Rupiah Per Per Second Nah Ini Tidak Terlalu Bagus Langkahnya Kita Ambil Dia 20 Itu 200 200 200 200 200 Nah Jadi Harus Cari Tahu Hubungan Antara Reboiler Duty Vapor Yang Dia Kan Ini Kemudian Vapor Yang Dia Hasilkan Kemudian Diameter Kolom Diameter Kolom Ini Harus Dicari Korrelasinya Dengan Cost Total Cost Jadi Saya Ambil Sama Dengan Atau Pake Sum 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 Ini Rupiah Per Second Nah Kita Buat Case Study Bisa Case Study Yang Sama Atau Case Study Yang Baru Terserah Case Study Saya Buka Dulu New Case Study Atau Case Study Yang Sama Boleh Terserah Independent Variable Adalah Si Tetap Yang Sama Case Study 2 Sebagai Independent Variable Kemudian Yang Ini Adalah Depend Variable Depend Variable Depend Depend Variable Proses Calculator PC1 PC1 C4 C Dan 4 Very Easy Kemudian Kita Biar Yang 3 Sampai 18 Buat Nah Bola Lihat Nah Semua Angka-angkanya Angka-angka Dari sini Dan Dia Tidak Ada hubungannya Sama Simulasi Ini Dia Terpisah Jadi Perituan Ini Kita Bisa Lihat Untuk Stage Nomor 2 3 4 Dia Cost Kurang Lebih Dari Ini Untuk Cost Factor Untuk Cost Factor Yang 1.010 Kemudian 200 Ini Nah Untuk Cost Factor Ini Hasilnya Kurang Lebih Sama Dengan Hasil Yang Kita Dapatkan Kalau Kita Punya Reboiler Duty Sebagai The only Factor Ya Karena Ini Berat Sekali Di Sini Kita Turunkan Ini Kita Turunkan Kita Turunkan Katakanlah Duit Saya Banyak Saya Nggak Pergi Ini Ini Pun Banyak Nggak Peduli Tapi Yang Ini Yang Ini Mahal Katakanlah Mahal Kita Run Sekali Lagi Nah Untuk Yang Cost Ini Kebetulan Sama Jadi Kebetulan Pada Stage 6 7 8 9 Ini Ini Ada Daerah Di mana Fixed Di mana Total Cost Ini Minimum Nah Kurang Lebih Seperti Itu Ini Bisa Dimanipulasi Terserah Sesuka Hati Di Optimize Number of Stage Ini Sudah Tadi Optimize Number of Stage Ini Sudah Yang Barusan Saya Tunjukkan Jadi Kita Bisa Menggunakan Case Tadi Untuk Number of Stage Ini Kalau Saya Salah Faham Tahu Tanya Lagi Ya Karena Kalau Saya Ngerti Pertanyaan Ini Pertanyaan Yang Sama Dengan Jawaban Ini Sama Dengan Jawaban Yang Saya Berikan Untuk Pertanyaan Ini Berapa efficiency Stage Tergantung Tergantung Kita Mau Desain Pake Apa Nah Ini Mungkin Ada Kointan Dengan Packing Kalau Kita Pengalaman Saya Ini Pengalaman Yang lain Juga Bisa Ditemukan Ini Tergantung Dari Preference Kita Untuk Melakukan Stage Seperti Apa Kita Punya Shift Tray Bubble Cap Tray Atau Packing Packing Random Packing Stature Packing Atau Tipe-tipe Packing Lainnya Tergantung Dari Sana Tipe Efficiency Stage Bisa Bereda Tergantung Dari Vapor Liquid Distribution Vapor Distribution Dari Bawah Itu Jadi Untuk Typically Kalau Kita On the Safe Side Orang Akan Gunakan 0,7 Untuk Tray Kalau Packing Dia bisa Buat Yang Mungkin 0,8 Yang Lebih Tinggi Lagi Kurang Lebih Seperti Itu Tapi Kalau Kita Mau Safe Side 0,6 0,7 Biasanya Angka Angka Dewa Ini Untuk Efficiency Untuk Desain Kemudian Thank you Thank you High equivalent Therotical Plate Packing Tengah 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 Hike Tengah Packing Packing Tengah 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 Thank you Ini Tanya Yes Kalau Purity Lebih Dari Satu Purity Lebih Dari Satu Purity Lebih Dari Satu Tengah Pernah Pernah Purity Ini Kalau 100% Pure Pure 100% Tapi Kalau 110% Tengah Pernah Ada Mungkin Saya Salah Hentral Tengah 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 Ini Maksudnya Untuk Masing-masing Komponen Jadi Kalau Kita Memisahkan Diametil Ether Dan Water Tadi Atau Methanel Berarti Purity Ada Dua Komponen Yang Kamu Pisahkan Dan Purity Kamu Tambahkan Tengah 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 Bukan Itu Itu Salah Kita Harus Untuk Komponen Yang Lebih Dari Satu Kita Harus Pisahkan Dia Berdasarkan Key Komponen Key Komponen Jadi Kalau Kita Mau Key Komponen Saya Gambar Dia Tergantung Dari Ini Key Komponen Apa Yang Kita Ingin Jadi Misalnya DMI Water Sama Methanel Key Komponen Kita DMI Dan Methanel Misalnya Komponen Kita Adalah DMI Dan Methanel DMI Kita Naikkan Ke Atas Methanel Kita Turun Ke Bawah Ini Bukan Berarti Kita Jumlahkan Kalau Kita Pengen Metanel Konsentrasi Disini Kalau Disini 20% Jadi Kalau Ini Saya Buang Ke Atas Berarti 20% Tambah 40% Sekitar 60% 20 Dibagi 60 Sekitar 30% Saya Bisa Juga Kita Bilang Saya Mau Methanel Disini 30% Bisa Bisa Dengar Dikutin Mana Pen 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 Ken Bisa 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 Hai anak-anak Hai udah nggak bisa depan saya tepat satu lagi saya Oh nggak bisa ceritain lah pencenggak jalan pencenggak jalan ya si eh mana tadi nah jadi si komponen yang ingin tadi itu kita ingin pisahkan berdasarkan key component saja aja kalau kita pengen misalkan kita mau cut dia DMI ke atas metanol ke bawah nah kita harus pastikan konsentrasi atau recovery CDMI tadi ini setinggi mungkin atau recovery si metanolnya setinggi mungkin ke bawah Nah itu situ kita harus cut bukan berarti kita jumlahkan konsentrasi metanol dan water di bawah ini kemudian kita jaga itu sebagai spek bukan seperti itu eh eh kemudian hmm terima kasih Oh sama-sama Oke eh iya nah eh nah saya ada tunjukkan case tadi saya tunjukkan bagaimana menggunakan force calculator saya telah tunjukkan bagaimana kita mengoptimasi eh mengoptimasi dalam tanda kutip ya melakukan case tadi lah melakukan case tadi bagi eh untuk mencari di mana optimumnya kawan ini si fit stage eh oke eh untuk optimasi saya akan buat minggu depan ya seperti masingguan ini kita buat recycle dulu eh oke eh ini green line ini eh maksudnya dia akan ambil informasi dari sini ke sana ini bisa kita juga kita buangnya saya malas lihatnya nanti terlalu banyak green line nanti eh nah si stream ini mau kita kirim kembali ke Vessel 201 nah pertanyaannya adalah bagaimana cara ini kan udah ada Vessel 13 eh sorry Vessel 13 stream 13 ini adalah recycle dari basically stream 3 bus ini adalah recycle dari eh kolom destilasi inilah lah nah kalau kita tahu kompak atau enggak dia akan recycle ke sana nah eh eh bagaimana si simetri melakukan recycle dia agak sedikit eh unik dan juga simple kalau saya bilang ya eh kita tahu tadi kita tahu kemarin kan eh si eh simetri bekerja eh enggak pure sequential eh tapi untuk bisa menghitung ini Vessel ini kita harus definisikan lah eh semua stream yang masuk terlebih dahulu oke nah stream yang masuk ini termasuklah stream 13 yang kita recycle sebentar kita tahu stream 13 ini adalah stream 13 yang datang dari sini jadi stream ini dengan stream ini seharusnya sama nah bagaimana caranya caranya adalah eh em 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 dia lebih unik kita klik ini double klik eh ya double klik eh ya double klik lah stream 13 ini kita lihat dulu ya untuk untuk persiapannya eh siap kita lihat dulu ini stream 13 tempatnya 121 yang kita hitung 124 eh 15 setengah 7,3 tapi tekanan gak ada masalah eh emm flow rate 66 ini 65 nah jadi kita dari segi kondisi awal udah oke kemudian emm konsentrasi kita punya 99,6 ini dia 90 emm ya 96 emm ada diametil ether ada air juga eh jadi diametil air ada diametil air ada 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 air ada air ada air ada ada kita eh sekitar sepuluhnya air dari dua-dua ini kita semua sepuluhnya dari yang eh yang titik tebakan awal kita ini nah caranya adalah yang ini emm ini yang stream ini stream yang tadi kita masukkan di sini eh ini kita gunakan sebagai recycle karena stream ini penting untuk didefinisikan ya karena dia stream ini perlu untuk menghitung si V201 tapi stream yang ini stream yang ini gak terlalu penting ini gak terlalu penting karena eh kalau kita letak nah stream ini gak ada kan tapi di titik ini stream tuh ada eh mana dia hmm ya disini gak kelihatan tapi dia udah terhitung ya maksud saya dia udah converge kemudian nah dia ada di sini di kondensur L liquid ini tapi dia gak dikoneksi nah dia gak di terkoneksi dengan stream ini kalau ini kan liboiler kan stream nomor 14 nomor 14 nomor 14 nah yang ini dia gak terkoneksi dengan stream apapun nah jadi kalau kita emm eh koneks konekkan nanti dia udah ada tapi datanya udah ada dia udah terhitung nah propertiesnya udah ada eh semuanya udah ada jadi streamnya sebenarnya sudah ada cuma eh nggak ada simbol stream jadi kalau kita letakkan ini kesini teman-teman lihat nih lihat nih lihat nih ya disini kita letakkan simbol stream nah jadi otomatis mana laru dia nah otomatis dia akan kesini nah jadi stream ini sebagai stream ini gak perlu sebenarnya nilai ini udah ada nah yang sekarang ingin kita eh sambungkan adalah bagaimana stream di ini depan tadi itu bisa kita sambungkan kesini untuk membandingkan antara nilai disini dengan nilai disini jadi cuma cukup satu stream ini saja nah caranya adalah kita klik ini ini adalah recycle is recycle kita tick ini is recycle nah jadi dia tahu ini adalah recycle stream port innya gak terkoneksi jadi masuk ya ini kan in ini out bagi yang dulu saya sebutkan ini in ini out nah jadi in ini belum terkoneksi karena emang belum terkoneksi kesini ya outnya udah emang kalau kita klik tick as recycle dia punya feature seperti ini lihat nih ya jadi dia jadi kita bisa beda kan ya stream satu adalah stream biasa nah stream yang seperti ini ada approximation kemudian 13 dibuat tanda hitam ini adalah stream yang kita recycle ini recycle tapi dia bilang ini belum terkoneksi nah emang emang oke emang enggak panjang sikit nah caranya adalah kita tarik lah ini tarik lah ini kita tarik lah ini kita tarik ini ke sini nah kita tarik ke sini sebelum kita tarik eh 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 kita tarik dulu nanti saya jelaskan ya kita tarik dulu hmm nah dia akan menghitung secara otomatis nah mulai lah dia pusing kan nah karena hitrasi ini yang membuat dia lagi pusing juga adalah emm si emm konsentrasi ini karena hitam kan kita modelkan reaktor ini sebagai emm kinetic expression emm berdasarkan sebuah yang tentunya tersibuk semi bukan tentunya jumlah mereka ve tetap pasti ya Hasil dari keluaran reaktor ini pun akan berubah Kalau dia berubah ini semua akan berubah Ini berubah, kalau dia berubah ini pun akan berubah Nah ini pun akan berubah semikan rupa Sehingga dia akan perlu waktu lama untuk meng-converge-kan Tapi kalau workaround dari sini adalah Kita biasanya buat dia fix conversions di sini Argumennya adalah fix conversions di sini Karena kita tahu, kita harus pastikan by design dan control Fit yang masuk ke sini itu fix kondisinya Tempatnya fix, konsentrasinya fix Sedemikian rupa sehingga keluaran di sini pun fix Kalau enggak pada kenyataannya di relive pun ini akan naik turun Sampailah dia kita enggak pernah menemukan titik steady state sama seperti ini Ini kan enggak pernah menemukan steady state Dia enggak converge di bagian sini Kalau kita klik kenapa dia enggak converge Kita enggak bisa merecover semuanya somehow Yang ini 99,38 Jadi kalau ini kita turunkan 99, sama seperti yang tadi ya Di bawah ini Stream nomor 63,6 bagi 66,3 63,6 bagi 66,3 Nah 96% Nah kalau kita buat ini 96% Katakanlah ya Mungkin ya Karena enggak terlalu ini Enggak terlalu apa namanya Enggak terlalu Strict lah Nah fail Nah ini udah lain-lain dari ceritanya nih Nah jadi udah fail di sini dia Jadi kita harus kembalikan lagi Biasanya adalah kita harus kembalikan lagi ini ke sini Ini fix kan Ini ya kita kembalikan lagi ke posisi awalnya Nah duduk lain-lain nih Tunggu ya 121 7,3 Kemudian ini Move rate-nya adalah 5,13 66,3 Ini ya 1,4 63,6 Kita atas ini Hmm Kita kembalikan Metanol Oh sorry Di metanol Dia 63,6 63,6 Di metanol 1,4 Ini udah masalah 1,3 Udah masalah numeriknya Nah Oke Itu satu Kemudian Satu lagi ya Untuk kontrol Ini lah Sebelum-sebelum Kita coba Kita coba Kontrol rasio Antara metanol Yang balik sini ya Mana dia Convergence manager Kan kemarin tu Ingat Nanya Adjust Nah di Convergence manager ini Basically Kalau kita lihat Flow sheet recycle setting Nah dia Dia menggunakan Broiden sebagai Metode default Kita punya pilihan Wegstein Nama successive Substitution Ini yang Orang biasa gunakan Tapi Broiden ini Lebih Lebih bagus Karena Dia berdasarkan Newton Menggunakan Aproximasi Dia bahasanya itu Adalah dia Menggunakan Hessian matrix Sebagai Aproximasi Second derivative Untuk Newton function Itulah bahasanya Tapi bahasa Sebenarnya adalah Dia mencoba Menyelesaikan Masalah ini Dengan menggunakan Metode Newton Dengan Aproximasi Broiden Nah jadi Si Broiden ini Dia punya Aproximasi Second derivative Untuk Newton Tadi tuh Nah kalau Successive Jadi dia Successive ini Dia Straightforward Straightforward Maksudnya Kalau stream disini Sepuluh Dia akan Masukkan dia Ini sebagai Sepuluh juga Kemudian Diiterasi Kemudian Tiba-tiba Ini 9 Dia akan Ketukar Ini 9 Nah itulah Yang successive Substitution Kalau Wexstein itu Antara Dia sedikit Modifikasi Dari successive Substitution Jadi Wexstein itu Dia punya Weight Sedikit Oke Dan Broiden ini Menggunakan C Newton Tadi tuh Ini tolerance Ini Maksimum Iterasi Ini kita bisa Tambahkan Saya biasa Gunakan 50 Kalau 50 Ini tidak Jalan Rasain Kemudian Maksimum Step Kalau ini Terlalu kecil Stepnya Ini kita bisa Naikkan Jadi 0,1 Tapi Ini nanti Sebenarnya Nah Kita coba Dulu yang ini Ini dulu Kemudian Kita coba Tutup Ini tadi Udah kita Longgarkan Udah kita Longgarkan Si Apa namanya Ini Spesifikasinya Kita Saya save Saya save dulu ya Save As 3 Nah Nah Dari sini Kita berhasil Bukan kita berhasil Si Symmetri ini berhasil Lakukan perhitungan Dimana Dia converge Jadi Mudahnya ya Semuanya Berwarna Cantik Seperti ini ya Jadi Recycle stream Dia converge Metanol Yang Dikembalikan Sekitar 94% 93% Ada air Sedikit Dan Dimetal ter sedikit Nah ini Bisa kita Bisa kita Turunkan ya Si air ini Dengan Memaksa Si kolom ini Untuk Tadinya 96 Nah ini teman-teman Buat sendiri ya Ini 96 Kita bisa naikkan 97 Lihat dia bisa Converge Atau nggak Conversion Manager Kalau kita lihat Stolen Plot Dia nggak ada Historinya Masalahnya Dia nggak Nggak tahu Historinya Nggak ada ya Nonetheless Itu Kemudian Nanti kalau ada Convergence lain Nanti akan muncul Sini ya Nanti saya Ini Kita diskusikan Lebih-lebih lagi, bagi saya tunjukkan tadi nah kurang lebih seperti itu nah satu lagi, ini kan dia by default ya, sebelum ini sampai 45, saya tanya jawab lagi yang ini kita bisa tambahkan base base ini kalau merah berarti dia enggak updated kalau kita update nah dia akan hitam dia akan terupdate, tapi yang ini kan sudah enggak terlalu configurable, jadi ada stream-stream baru stream baru ini stream baru ini enggak masuk select all, create nah dia tunggu ya, saya mau sebut oke, nah recycle recycle ini biasanya ya, kebiasaan, ini recycle ini cara mengatasi recycle disini kan kalau salah kita pernah dulu sentuh sedikit karena recycle ini agak-agak tricky nah nombor satu, understand your process completely how the flow moves, nah kita udah lakukan step by step, jadi saya harapannya kita udah ngerti proses kita bagaimana dia dilakukan dan dihitung start small, kita start small, kemudian setiap kompon yang punya in and out, nah kita lihat ya kita punya metanol masuk di dalam reaksi ini metanol akan berubah menjadi DMI dan air nah DMI dia akan keluar disini satu tapi DMI gak ada masuk masuknya DMI ada di reaktor air juga masuknya ada di reaktor di produksi di reaktor dan dia akan keluar disini jadi kita punya keluaran untuk DMI kita punya keluaran untuk air nah metanol sendiri eh metanol, iya metanol sendiri dia punya masuk tapi apakah dia punya keluaran nah kalau dia punya keluaran sementara dia adalah reaktan berarti kita hilanglah reaktan kita ini ya sebagai waste dan itu harus kita bayar nah jadi si metanol sebagai reaktan ini sebisa mungkin kita harus recycle ke dalam di dalam sistem ini nah recycle di dalam sistem ini nah itulah yang kita kita lakukan jadi satu-satunya tempat dimana metanol keluar adalah melalui reaksi ya metanol habis reaksi secara mass balance secara black box secara nah secara black box kalau yang ambil sebok ini ya nah jadi kita punya secara black box kita punya metanol masuk metanol ini beraksi menjadi DMI dan air DMI keluar disini air keluar disini jadi secara black box gak boleh ada metanol keluar ya metanol semua harus reaksi itu yang namanya sebagai yield sebagai yield dari reaksi ini konversinya berapa itu gak ada urusannya tapi yield dari reaksi yield dari proses ini 100% ya jadi kalau kita bisa bilang juga kadang gak ada reaksi lain nah konversi konversi dari seratus konversi dari proses ini konversi metanol untuk satu proses ini 100% buktinya apa kita gak melihat ada metanol keluar nah tapi kalau kita lihat di reaktor ini konversi metanol nah sekitar 80% ya ini sekitar 100 nah in and out ya betul sekitar 100 eh sorry mulful nah ini sekitar 322 ini 63 ya berapa ya hitung lah 63 bagi 322 nah sekitar 20% berarti yang keluar 20% ya masuk 80% jadi kalau kita lihat dari sisi reaktor konversi metanol 80% tapi kalau dari sisi proses konversi metanol 100% nah konsep ini kita lihat sederhana tapi pada kenyataannya banyak orang gak ngerti oke nah satu lagi ya recycle ini by default kan kita letak disana kalau kita ini kan ini oke ini oke ini oke ini oke komponen build up nah dari sini kita build up karena kita punya metanol yang gak beraksi dia akan build up disini kemudian kita punya ada air ya air yang kita masukkan kesana dia akan build up disini kita harus tahu ya berapa build up nih semakin banyak yang kita build up maka akan semakin apa namanya semakin ya besar lah ekumen-ekumen yang ada disini tuh akan semakin besar konsekuensi logisnya kemudian nah yang tadi recycle stream atau test stream ini by default kita akan letak sini karena kita perlu stream ini untuk menghitung vessel ini tapi ini gak semestinya stream ini gak semestinya recycle streamnya kita bisa juga potong katakanlah ya saya mau potong ini disini nah jadi ini kalau kita ambil ya ini saya save save kemudian kita save sebagai file lain 3A ini saya matikan dulu solvernya nah ini akan saya gunakan sebagai recycle recycle stream recycle stream atau katakanlah disinilah disini ya ini saya buat sebagai recycle stream kenapa saya buat ini sebagai recycle stream karena pressure ini udah constant ini kurang lebih constant ini pump nih ya kemudian temperatur disini pun udah constant 250 kan karena kan dikontrol sama si dummy ini dikontrol sama si dummy ini 250 dikontrol sama si dummy ini jadi dia ini stream disini relatif stabil nah kalau stream disini relatif stabil ini bisa kita klik sebagai recycle kemudian salah karena recycle kita harus tahu data ini seperti apa tadi nonetheless oke lah kita akan ambil data dari si textbook nah ini sebagai recycle maka dia akan dia akan start disini hitung disini kemudian kesana dan seterusnya ya jadi stream ini gak lagi stream recycle ini saya ambil matikan tapi ini pun saya matikan 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 oke nah sekarang stream ini stream nomor 5 ini kita ambil dari sini contoh ya oke deh 250 14,7 250 14,7 kemudian ini adalah 5 1,5 323 323 metanol 323 kemudian 1,5 DMI 3,8 air 1,5 DMI 3,8 air oke nah oke jadi dia udah terspesifikasikan fluoride ini akan terhitung ya ini fluoride ini udah terhitung dari sini dia udah terspesifikasikan kemudian kalau kita aktifkan dia akan melakukan proses perhitungan nah kita oke nah coba bandingkan sama yang tadi oke lah anyhow lupa saya bandingkan jadi kalau nanti teman-teman buat sendiri nanti bandingkan pakai timer yang mana yang lebih cepat dia recycle stream disini atau recycle stream disini nanti kita bisa bandingkan sendiri ya oke 3A save save mas Guntur yang ada ini kan kalau misalnya saya udah share itu udah dikirim ke teman-teman yang lain ya yang case itu saya masukkan ke google drive dulu mas juban oke jadi saya udah ada share ke mas Guntur di google drive ini kita share satu satu file simetri yang ini teman-teman boleh latihan bagaimana menutup recycle ini sama satu lagi namanya recycle challenge saya sendiri belum buat recycle challenge ini tapi katanya kata perusahaan yang membuka recycle challenge ini katanya kalau kita bisa recycle challenge ini perusahaannya apa? perusahaannya lupa saya perusahaannya perusahaannya si pop tech ini jadi kata dia kalau kita bisa membuat reaksi ini eh sorry proses ini simulasi proses ini kemudian kita mainkan case ini case 1, case 2, case 3 kalau kita begitu tukar ini ini yang flowsheet ini dia akan terus solve automatically ya jadi kita gak perlu tweak-tweak sana sini sana sini lagi nah kalau kita bisa buat itu base case case 1, case 2, case 3 berarti skill proses simulasi kita udah level udah agak level lewal sikit nah katanya jadi saya belum pernah coba nanti coba teman-teman silahkan coba nanti kalau udah berhasil nanti kita diskusikan gimana caranya atau sharing-sharing oke saya pikir sampai ini sekarang kita kolom desilasi recycle jadi minggu depan kita bisa buat optimization sama saya ingat kemantungan adjust ya adjust adjust itu nanti kita buat ya diskusi kita bisa adjust ya banyak pertanyaan gak oke sampai sini sampai sini oh ini udah satu aja oke bisa ini semuanya bisa jadi untuk yang proses ini nomor satu paling penting nih nah ini nomor satu paling penting dalam semua permasalahan proses simulasi atau proses secara keseluruhan ya gak mesti simulasi karena kenyatanya ini pemahaman kita terhadap proses ini terhadap proses simulasi ini sangat membantu pemahaman kita dalam menyelesaikan masalah sebenarnya di lapangan jadi kalau kita tahu kalau kita terlalu katakan tadi kan tadi kan kita tahu saya over spec terlalu kencang saya kontrol ini kan konsentrasi si metal tadi besar jadi dia agak susah untuk 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 si ininya tuh untuk recycle tadi tuh tapi mungkin kalau tadi saya relax kan dia akan lebih mudah lebih mudah di ininya jadi nanti try coba di rumah main-main kan konsentrasi kontrol di sini sedemikian rupa sehingga lihat gimana performans fabrik ini secara kalau kita udah tukar kemudian ini bisa jadi nomor satu adalah kita perhatikan lagi spek-spek yang kita spek-spek yang kita apa yang kita kontrol sebenarnya kalau kita secara simulasi bahasanya kita sebut spek tapi di pelan sebenarnya apa yang kita kontrol apakah temperatur ini kita kontrol nah kalau temperatur ini kita kontrol berarti ini fix temperaturnya tapi kalau pada kenyataan yang dibelaskan dari flow rate flow rate dari fuel gas katakan lah nah flow rate fuel gas ini dia bisa bisa berubah-ubah kan nah jadi gak semestinya ini 250 jadi kadang-kadang kalau memang flow rate-nya gak cukup dia gak sampai 250 jadi kita harus buka splitter ini lagi kita buka split ini sehingga jadi besar lah splitnya ini semikian rupa sehingga duty ini bisa agak direndahkan sedikit jadi kita bisa memastikan kalau temperatur masuk ke dalam reaktor ini sesuai dengan apa yang kita lakukan nah jadi pemahaman terhadap setiap proses sekumen ini bagaimana mereka dikontrol itu sangat penting untuk memastikan kalau proses ini pada kenyataannya itu mudah dikontrol ya nah kita bisa lihat ini jadi cara kita mengontrol proses di lapangan kalau kita terjemahkan dalam proses simulasi ini kita akan bisa melihat sesulit apa kita kontrol simulasi ini kurang lebih sama lah dia sesulit apa kita kontrol proses tersebut di lapangan ya kalau kita benar-benar telah menerjemahkan kontrol di simulasi dengan kontrol di lapangan itu berdasarkan pengalaman saya jika ada pengalaman yang lain yang dari saya berbeda dari saya silahkan aja itulah jadi yang dari segi proses kita harus tahu apa yang kita kontrol apa yang kita spesifikasikan di proses simulasi kemudian dari segi matematik nah segi matematik lain lagi ya kontrol-kontrol matematik lain lagi nah dari segi matematik dia cuma ada si ini si simetri tadi ini cuma ada tiga ini Breden Weckstein sama successive substitution tapi tipikal proses simulation pun cuma ada biasanya yang saya lihat ada tiga ini selalu ada apakah mereka tambah atau kurang saya nggak tahu ya tiga ini selalu ada proses simulasi ini nggak terlalu banyak berubah ya maksudnya dari jaman tahun sekitar tahun 70-an sampai sekarang bagaimana mereka melakukan adjustment atau untuk recycle convergence dengan controller setting tadi ini ini nggak terlalu banyak berubah dia metodenya itu-itu saja yang 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 ada perubahan saya lihat adalah di optimizer itu minggu depan saya lihat minggu depan kita diskusikan ya ada pertanyaan lain nggak oke kalau nggak ada pertanyaan lain tadi saya mau tunjukkan apa saya mau tunjukkan tadi ini lupa saya oh 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 ini adjust adjust tadi ya yang kemarin itu kan kok nggak salah oh ini pompa kemarin itu saya lupa nah jadi kopi ini yang sekarang ini saya gunakan simple curve nah jadi curve ini nggak terlihat biasanya ada plot curve tapi di mana plot curve itu saya nggak tahu ini agak nonetheless yang jadi yang disini speed yang saya gunakan adalah kita desain dia speednya 1000 headnya 200 ini yang kemarin itu saya lupa meletakkan design efisiensi nah jadi begitu design efisiensi ini telah diletakkan disini dia akan membuat curve nah curve inilah yang akan digunakan kalau kita tic ini simple curve curve ini akan digunakan sebagai performance dari pompa ini nah jadi performance dari pompa ini kita cari lah kita akan gunakan efisiensi 75% ya ini sama dengan design efisiensi kalau kita bisa tukar-tukar lah speed ini semakin rupa sehingga pressure keluaran ini sesuai dengan apa yang kita inginkan ya ini ini by mechanical mechanical engineer itu dia bisa tweet nih speed di impeller pompa itu semakin rupa sehingga sesuai dengan apa yang kita inginkan nah ini pun kita bisa tweak semakin rupa sehingga dia sekitar 15,73 atau 15,5 terserah jadi teman-teman bisa tukar-tukar untuk melihat bagaimana performance-nya si si proses inilah itu satu tentang pompa kemudian adjust ini saya lihat apa yang saya expect disini 80% yang ada disini kemudian kalau kita kembali ke apa namanya si heat exchanger ini nah kita spec sizing dari heat exchanger nya heat exchanger nya udah sizing dia jadi katakanlah ini ukurannya jadi tergantung dari split kita ini 80% ke 80% ke yang ini 1 kan 1 disini 80% ke 6A 80% yang pergi ke sini kalau teman-teman bisa lihat 80% pergi ke sini jadi 80% itu digunakan untuk memanaskan ini tapi 80% ini apakah cukup atau tidak nah kita lihat lah tube in 154 nah yang keluar pun 153 nah ini dia ini berubah karena ada pressure drop ya kita buat pressure drop nya 0 temperatunya agak naik tapi karena pressure drop nya turun jadi temperatunya turun dia correspond ke temperatunya ini tapi duty nya udah ada ya duty nya positif cuma saja karena tempat tekanan turun temperatunya turun jadi ini jangan jangan bingung jadi kalau kita bisa naikkan kalau mau dinaikkan kita naikkan gimana caranya ini kita bisa naikkan manual jadi saya kepikiran mau buat adjust apa yang bisa kita adjust ya oh kita bisa adjust ini sebenarnya nah kita akan nanti lah minggu depan kita akan adjust ini saya tulis dulu ada dia kita bisa adjust ini ya adjust fit metanol in such a way that kita akan produce some amount of dmi kita nanti akan adjust kita akan pinggir depan ya kita akan adjust si metanol ini jadi 6 ribu katakanlah ya atau naikkan turunkan tergantung dari metanol yang kita inginkan ya kita boleh gunakan dia trial and error boleh tapi kita bisa kita akan gunakan si controller disana minggu depan dat dmi forward oke ini untuk minggu depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati